Pada pembahasan selanjutnya, saya akan membahas mengenai menu presensi yang digunakan untuk daftar hadir ketika kelas dimulai. Kemudian, masukkan rincian detail yang akan diisi pada jadwal kuliah, kemudian klik input. Kemudian, masukkan mata kuliah dan pertemuan untuk pengimputan data presensi, kemudian klik proses. Maka akan muncul dialog bar bertuliskan check-in, kalian tidak dapat melakukan presensi jika dosen pengampu belum mengaktifkan presensi tersebut, sehingga tunggu sampai dosen pengampu mengaktifkan. Setelah itu, klik check-in presensi yang sudah diaktifkan. Maka akan muncul dialog bar berhasil ketika kalian berhasil melakukan presensi. Pada tampilan ini, kalian diperlihatkan rekapan kehadiran dari mahasiswa yang mengikuti mata kuliah ini. Jika tidak masuk karena sakit, wajib melampirkan surat keterangan sakit dan akademik yang mempunyai kewenangan untuk mengimput keterangan sakit pada presensi, sehingga mahasiswa tidak dapat mengimput keterangan sakit. Dispensasi maksimal diberikan dua kali per mata kuliah. Jika tidak mengikuti perkuliahan, maka absensi tidak akan terisi atau kosong. Presensi ini bersifat wajib perorangan dan tidak dapat diwakilkan karena terdapat waktu yang tercatat pada saat kalian melakukan pengimputan presensi, sehingga dapat diketahui detail waktu dan tanggal ketika melakukan presensi dan bisa terlihat langsung status TBU atau tidak boleh ujian untuk mata kuliah ini. Syarat mata kuliah bisa melaksanakan ujian akhir, minimal menempuh 14 pertemuan, menurut perak FKM bagian keempat poin I.2. Itulah tadi tutorial mengenai presensi dari si kemas FKM Unmul, semoga dapat dimengerti dan bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih, sampai jumpa di part selanjutnya. Terima kasih telah menonton!